Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel saya hari ini kita akan membahas mengenai materi boga dasar dengan tema lipatan daun nah sebetulnya lipatan daun ini terbagi menjadi dua yaitu ada lipatan daun untuk alas dan juga untuk tumpang gitu ya untuk menghias tumpang dan ada juga lipatan daun untuk pembungkus nah kali ini saya akan membahas mengenai lipatan daun untuk pembungkus nah ingin tahu apa saja kita langsung bahas di slide berikutnya sebelum kita membahas lebih jauh ke jenis-jenisnya kita harus tahu dulu sejarah lipatan daun ini dari mana gitu ya asalnya ternyata seni melipat daun itu berasal dageri negeri siam atau Thailand nah awalnya seni melipat daun ada dikarenakan keperluan pemujaan dan sembahyang di firaha di mana mereka membawa sesaji saat beribadah lalu ada pun jenis daun yang biasa digunakan dalam lipatan daun ini ya yaitu daun pisang batu sebetulnya banyak sekali jenis daun pisang namun untuk lipatan daun biasanya atau daun yang terbanyak digunakan adalah daun pisang batu nah kenapa daun pisang batu yang digunakan karena daun pisang batu ini mudah dibentuk lalu juga mudah lentur dan tidak mudah sobek nah selanjutnya ada tips dalam seni lipatan daun nah tipsnya ini ada tiga yang pertama adalah dasar atau alas ya jadi dasar atau alas ini adalah daun yang digunakan untuk tadi yang sudah saya jelaskan bahwa jenis daun yang terbanyak digunakan untuk lipatan daun ini adalah daun pisang batu namun selain itu juga ada jenis daun pisang yang lain yaitu daun pisang kepok atau daun pisang amon lalu yang kedua adalah bahan yang digunakan nah bahan yang digunakan ini yang pertama itu dan yang utama otomatis adalah daun pisang lalu yang keduanya itu ada batang pohon pisang lalu yang ketiga ada stereofoam ini biasanya digunakan untuk latihan dalam membuat lipatan daun untuk alas ya atau untuk menghias tumpang lalu juga ada tampah nah tampah ini biasanya digunakan juga sebagai alas untuk menghias tumpang ya jadi daun-daun dari yang dihasilkan gitu dari lipatan daun itu dihias dan disimpan di atas tampah lalu yang ketiga adalah alat yang diperlukan nah untuk alatnya ini cukup sederhana yang pertama adalah ada gunting yang kedua ada staples yang ketiga ada jarum pentul yang keempat ada jarum jahit yang kelima ada benang jahit yang keenam ada tusuk sate atau tusuk gigi dan yang terakhir ada selotip nah biasanya untuk lipatan daun yang digunakan untuk hidangan ini alat yang diperlukannya adalah tusuk sate atau tusuk gigi ya karena biasanya jika kita menggunakan staples itu ditakutkan nanti tercampur dengan makanan dan makanan yang dimakan itu nanti ada staplesnya gitu dan itu sangat berbahaya jadi agar lebih aman ya biasanya itu menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi lalu selanjutnya ada jenis-jenis lipatan daun nah kali ini yang saya akan bahas adalah jenis lipatan daun sebagai bungkusan atau alas makanan ya bukan sebagai hiasan untuk tumpang nah yang pertama ini ada samir nah samir ini bentuknya itu bulat ya bulat seperti ini nah bulat ini ya ini samir nah biasanya samir ini digunakan untuk alas nasi ya atau untuk jajaran pasar atau juga sebagai penutup besek atau snack box nah atau juga bisa sebagai penutup alas dari tampah ya saat kita akan menghidangkan atau menata tumpang gitu ini biasanya menggunakan lipatan daun samir nah untuk lipatan samir ini cukup mudah mencetaknya itu dengan cara kita mencari piring ataupun mangkok yang berbentuk bulat lalu dicetak jadi sehingga daun ini ini berbentuk lingkaran nah lalu yang kedua ada pinjuk nah pinjuk ini biasanya digunakan sebagai pengganti piring atau wadah sate nasi langi nasi liwet pecel dan lain-lain nah untuk pinjuk ini harus dipegang karena dia tidak bisa berdiri sendiri nah di ujung nya tadi di ujung sini nah ini itu biasanya disematkan tusuk gigi ya jadi agar tipatannya tidak terbuka ini biasanya menggunakan tusuk gigi lalu pinjuk ini juga biasanya digunakan untuk hidangan rujak bebek ya kalau misalnya rujak bebeknya yang kita beli itu masih tradisional biasanya menggunakan pinjuk gitu sebagai alas hidangnya lalu yang ketiga ada pinjung nah pinjung ini biasanya digunakan untuk membungkus penganan atau kue ya jadi berbentuk seperti mengkerucut ini ya ini bentuknya seperti ini nah ini biasanya juga digunakan untuk membungkus auk auk yang kecil-kecil itu biasa dibungkus menggunakan lipatan pinjung nah lalu selanjutnya ada sudi nah untuk sudi ini memang bentuknya ada jendolan di tengahnya jadi bentuknya ini lingkaran namun di tengahnya itu ada benjolan sedikit nah untuk sudi ini digunakan sebagai wadah lauk kering jadi bukan lauk yang memiliki bu memiliki maaf memiliki kuah ini untuk lauk kering dan untuk digunakannya lauknya itu untuk keselamatan atau sebagai wadah kue kecil nah contohnya ini sebagai kue klepon untuk menjanjikan kue klepon atau kue cernil nah lalu yang selanjutnya ada takir nah takir ini memang bentuknya ini kotak jadi seperti mangkuk gitu ya mangkuk namun bentuknya kotak dan memiliki ketinggian yang cukup gitu nah untuk takir ini biasanya digunakan untuk wadah yang memiliki kuah gitu seperti kolak pisang lalu bubur dan lain-lain gitu atau kalau untuk makanan tradisional itu biasanya takir ini digunakan untuk wadah putri mandi gitu nah bentuknya ini mirip sekali dengan mangkuk dan harus disemat dengan menggunakan lidi atau tusuk gigi di kanan kirinya ya jadi seperti ini ya di kanan kirinya itu ada lalu yang selanjutnya yaitu ada sumpil nah sumpil ini memang bentuknya segitiga dan biasanya digunakan untuk membungkus tempe lalu juga kue lupis atau penganan sejenisnya seperti nagasari nah sumpil ini kadang disematkan dengan lidi jadi disematkannya itu di bagian belakangnya gitu agar si makanannya berbentuk segitiga selanjutnya ada tum nah ini mungkin salah satu jenis lipatan daun yang sering dilihat gitu ya sering sekali nah tum ini digunakan untuk membungkus macam-macam makanan seperti gadur-gadur lalu juga ada nasi ramas ada jongkong ada jongkong kopior maksudnya lalu ada botok dan lain-lain nah tum ini biasanya disematkan dengan lidi diatasnya gitu agar makanan yang dibungkus itu tidak tumpah keluar nah ini bentuk tum itu seperti ini ya biasanya kalau di kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk membungkus makanan gitu ya membungkus nasi ataupun yang lain sebagainya lalu selanjutnya ada terpelang nah terpelang ini biasanya digunakan untuk membungkus nasi uduk atau ketan urap nah kemasannya tanpa disemat hanya dilipat-lipat selain itu juga bentuk terpelang ini biasanya kita sering temukan di bungkusan nasi timbel nah itu menggunakan bentuk terpelang itulah tadi kurang lebih beberapa macam jenis-jenis lipatan daun yang digunakan untuk membungkus makanan nah jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini silakan boleh ditanyakan di kolom komentar dan silakan juga untuk setelah ini gitu setelah teorinya selesai bisa mempraktikan macam-macam lipatan yang tadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati